Pasca penerapan new normal COVID-19, masyarakat dan pelaku usaha di Bali diharapkan bangkit untuk menggeliatkan perekonomian di Bali. Salah satu peluang, yaitu pengembangan dan ekspor benih ikan bisa menjadi salah satu andalan ekspor Bali di masa pandemi COVID-19. Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Bali, Panudiana Kun menilai selama ini produk industri tekstil dan produk tekstil menjadi primadona peroleh dan devisa bagi Indonesia dan sektor industri di Bali. Menyikapi pandemi COVID-19, Apindo Bali mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Bali untuk bangkit menggeliatkan ekspor. Dalam masa COVID-19, pasar ekspor masih terbuka lebar. Walaupun dihadapkan dengan pandemi COVID-19, pelaku usaha di Bali mesti kembali memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Ia meyakinkan, tak hanya produk tekstil, produk hasil perikanan dan kelautan juga bisa menjadi ekspor andalan Bali di masa pandemi COVID-19. Khusus untuk sektor, perikanan dan kelautan memang tak menjamin kelangsungan di masa mendatang. Ini dikarenakan sektor perikanan sangat tergantung dari iklim dan ketersediaan komoditas di areal budidaya maupun perairan bebas. Dalam masa pandemi COVID-19, pihaknya telah membantu pengiriman benih ikan ke Manila, Filipina. Pengiriman kargo ini menggunakan pesawat charter karena kelangkaan penerbangan. Ekspor benih ikan masih sangat bagus, pihaknya mengaku sudah dua kali charter pesawat untuk ekspor benih ikan dari Bali. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan termotivasi mengembangkan perikanan dan kelautan khususnya benih ikan. Ini bagian terobosan dan langkah strategis dalam membacu perolehan ekspor non-mugas Bali di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan bisnis Bali melakukan penerbangan.